Dan tidak bisa menumbangkan serang yang matanya di arah top lane. Talia silahkan. Iya dan ini dia Clover mencoba untuk me-zoning tetap bertahan di arah top lane. Mat dia gak mau mengambil resiko karena dia tahu lawannya adalah Ruby. Kalau salah-salah langkah terkena Ammo Vendant bisa kelar hidupnya. Tapi di sisi lain sudah ada Turtle yang mencoba untuk diamani oleh teman-teman dari Evo. Sudah ada Ki-Wai-Wai. Ki disitu mencoba untuk mengganggu memberikan informasi ke teman-teman. Tapi sudah ada Zuraura juga mau ditabrakan dengan adanya Ejector. Tapi belum mencari untuk adanya target. Kali ini dari seorang Eudora harus tumbang. Ranger Mas. Alright. Tentu sekali Rainbow harus ditumbang. Tapi tidak apa-apa. Kali ini Biggeron Alpha masih mengejar ke titik. Selanjutnya dari Gold Go. Kipu Slate. Sedangkan itu dari Biggeron Alpha sendiri. Karena punya beran. Salah satu player yang benar-benar bisa farming dengan cukup cepat. Objektif Gaming kalau dilakukan. Dan bahkan di dalam bottom lane. Di zoning out begitu saja dari seorang Repo. Ketika One by One dengan seorang Anti-Match. Di zoning out sampai Turet yang kedua. Opong Wawa. Ia tapi. Ia tapi. Di sisi baktumnya sudah ada Anti-Match yang sebesar lagi. Bakal dikejar saja oleh dua pemain Biggeron Alpha. Oh no. Apa yang terjadi di area top lane Lunox-nya. Akankah tertank down disini Ranger Mas. Masih bisa berkata tapi ternyata disana ada Orbrillian dan Lies. Versi masih jauh bertapun di satu bukuan tambahan dan peran. Tak ada kapal sama sekali tadi. Selanjutnya. Oke guys. Oke guys. Bikin leading dari arah gold-nya. Cuman memang perlawanan dari Biggeron Alpha. Tidak boleh dirimahkan sedikitpun. Karena mereka sudah mulai berhasil menyusul dari segi kill point-nya. Dari key-nya hard extra. Untuk menjemput lawan-lawannya dia. Ada dimana sangat cover dengan rubinya. Kali ini akan bermain sedikit lebih defensif lagi. Masuk ke bagian belakang. Karena tahu disemak. Bisa jadi ada satu buah ambush. Yang akan coba untuk dilakukan oleh Biggeron Alpha. Dan lihat. Kali ini untuk One-nya juga sebagai midlaner. Bersama dengan Rack. Bekerja sama. Cuman 3 melawan 2 juga. Sekarang akankah bisa dipatahkan. Tapi gagal untuk melakukan eject tadi. Dari seorang key. Dan lagi posisi akan kereset juga. Namun Evo's Legend Space. Yang sangat-sangat cukup sekali untuk mereka. Agar bisa mendapatkan gold. Lebih banyak lagi anti-mage. Bahkan belum terganggu sama sekali. Di arah dari bottom lane. Alright, alright. Kita lihat disini. Udah ada 4. Di Flameshot hampir saja. Tapi ternyata diamankan. Tapi lihat dan lupa buat kalian. Dan full moment game terfavorit kalian di Snake Video. Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Tentunya download dulu Snake Video. Dan kita bakal kembali lagi. Dimana Biggeron Alpha. Kali ini masih bermain dengan sabar. Dan bahkan Rekate. Mencoba mengeluarkan seorang kura-kura. Dari kandangnya. Bersik udah standby disana. One mengeluarkan game overtonenya. Tapi kali ini gak berhasil. Diberapkan siapapun. Sword skill yang sudah hilang. Di keluarga diserang. One tidak ditukar dengan apapun opong Wawa. Betul. Dan juga kali ini untuk turtle-nya. Pastinya akan menjadi milik untuk R6 sendiri. Tanpa ada gangguan sama sekali. Dan itu dia. Turtle. Diamankan oleh Evo Slager. Sampai di top lane. Mud mendapatkan space yang sangat cukup sekali. Untuk bisa mendapatkan goal dan repo dalam bahaya. Coba untuk dikejar oleh anti-mage. Masih bisa mundur kembali ke belakang. Masih punya viragang armor. Tetapi di mid lane. Apa yang terjadi? Clover. Harus terganking dengan 3 pemain sekaligus dan tumbang. Dan bahkan. Biggeron Alpha mendapatkan top turret ini. Adalah momentum untuk Biggeron Alpha. Agar bisa membawa game. Jauh lebih ke belakang lagi. Tapi sebagai jungler juga. Mereka punya sedikit perhatian khusus. Karena Saber di early. Diharapkan akan bisa mendapatkan. Ataupun memberikan bantuan. Impact kepada Biggeron Alpha. Yang lain sudah terpikup sebanyak 2 kali. Uh, 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 oke. Opung Wawah. Tapi kali ini lihat. MTT berada di garis depan. Ivo. Sekali ini kehilangan 1 poin lagi. Dan bahkan di depan sana RKT memberikan vision. Lover. Lanshan di tengah-tengah pelanggan. Apakah di sini. Dapatkan 1 poin RKT. Flapshoot. Menuju ke arah Eka. Tapi anti-mage lihat. Coba mengitar ke arah belakang. Menuju ke arah depan. Naukasan itu sudah dikeluarkan. Fokus dengan suara Rainbow. Rainbow masih bisa selamat. Dan bahkan kali ini anti-mage. Coba dapatkan suara KY. Tapi ternyata diselamatkan oleh seorang Rainbow. Sibukan pelangi. Opung Wawah. Oke. Tarik ulur dari Bikin Turun Alva yang sangat manis sekali tadi. Kalau kita lihat Rainbow menyelamatkan teman-teman ini dia. Dengan adanya Lightning Ball. Dan dari item build-nya Pak Kito sudah naik ke atas. Untuk melakukan switch terhadap Ruby juga. Dengan item dia ada Bloodlust yang akan menuju ke arah War X. Sedangkan Ki. Balik lagi yang kita bilang ini. Sedang berjuang. Untuk bisa membukakan space bagi teman-teman yang lain. Mungkin terlalu lama untuk Brun. Dan ini dia. Oji. Perasa selamatnya satu buah flicker ke arah belakang. Anti-mage. Salah satu offline-er terkuat di bumi. Kali ini. Sudah siap untuk dikelu bersama dengan tiga orang. Ada tim Bigetron Alva. Sedangkan anti-mage memberikan vision terhadap Versik. Versik juga harus saya tahu. Di depan sana. Dibuka begitu saja. Tapi semua kombo masuk terhadap seorang anti-mage. Setidaknya anti-mage menyelamatkan. Jiwa Sang Anak Kecil. Di depan sana. Ophung Wawa. Dan CCTV dari Living. Bail Mandiri. Triple Sun diangkat. RKT menjadi pilihan. Lihat deh si MED sudah keluar. Tapi ternyata tidak ada impact apapun di arah tengah. Ophung Wawa. Silahkan. Wow. Ini langsung datang. EJ kena lightning ball. Diangkat dengan triple suit. Sudah pasti langsung tinggal nama. Dan ini berbahaya banget untuk Evo's Legends. Yang tadinya mereka leading dengan lumayan. Dengan 2000 gold. Kali ini hanya selisih. 150 gold saja. Dan ini untuk player's gold. By Living. By Mandiri Clover. Berada di puncak. Sedangkan disusul juga untuk Max-nya. Dan balik lagi. Ada switch lanes. Yang lagi-lagi terjadi untuk Evo's Legends. Pak Kito. Max berada di bottom lane. Sedangkan di top lane-nya diisi oleh Ruby. Sangat-sangat panas. Dan tapi versik udah punya Demon Hunter Sword. Tapi kali ini pada pemain dari tim Evo's Legends. Mereka sadar. Anti-Mesh bakal coba di king. Lihat yang nge-gang anti-mesh gak main-main. Asal dari gawar di pro-swap telah dikeluarkan. Mortal Coil berhasil mengintai. Dari satu buat triple swap. Bakal diberikan keadaannya. Hingga over ke arah belakang. Langsung berubah menjadi order beli. Tapi ternyata versik masih mau lebih. Lihat. Sang bayi macan termengekep menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Biggeron Alpha mentarik undur semua pasukannya. Dan tidak ada invasi tambahan. Talia di arah bottom lane. Iya. Tidak ada invasi tambahan. Lebih berhati-hati lagi. Karena dari seorang Bratz. Juga lebih memfokuskan untuk mengamankan junglernya dulu. Purple Buff sudah dikantongi. Dan lihat. Rainbow sudah jadi satu jenis one ini. Bakal sakit banget. Kombo yang akan dikeluarkan oleh Eudora sebentar lagi. Tapi langsung dijawab dengan Rack. Yang membuat item Radian Sarmon di sisi lain. Repo. Sudah ada viraga armor yang pecah. YY. Jom untuk bezoning. Dan datang pula Rainbow bersama dengan Bratz. Tidak mau dipaksakan dari Evos Legend. Mereka tahu posisinya masih sama-sama. Setelah time. Motherfader. Lihat. Tempah-telah menuju ke arah belakang. Shotdown didapatkan. Jawed sudah mengeluarkan flickernya. Kerugian double kali ini. Roamernya hilang. Ditambah lagi dengan flickernya hilang. Lihat. Stun menuju ke arah seorang RKT. Membuka vision di depan sana. Bersambah dikeluarkan. Oh. I can't pull over one. Bratz, Bratz, Bratz kali ini masih coba dikati. Antimax di belakang sana. Noko selain dikeluarkan. Nggak boleh pulang-pulangnya di goyena. Bahkan hari ini. Antimax benar-benar membuat permainan. Mengkagetkan untuk seorang Bratz. Lihat. Bratz langsung terkejut dan tersungkur. Bersama dengan sayapnya di lantai. Kita lihat. Silahkan. Iya. Di sisi lain. Lihat. Sudah langsung jadi asap. Bersama dengan Ejector. Tapi ternyata Antimax. Masih punya satu jab. Untuk ngedash pergerakan Ejector. Dari seorang Jauhat. Dan ini dia. Lord Camp by Levin Mandiri. Sudah hadir. Lord yang pertama. Yang nampaknya. Sudah dipantau pergerakannya. Oleh teman-teman dari EVOS. Akankah ini dikontes habis-habisan. Mengingat. Dari segi network mereka. Masih benar-benar imbang. Dari kedua tim berusaha untuk dicuri. Dengan ada Flammech. Tapi ternyata enggak. Dibadani aja oleh seorang Bratz. Kali ini. Ranger Mas. Oke. Tapi sepertinya. Ada sepertinya. Lihat. Zoning yang dilakukan. Dan most heal-nya adalah Antimax. Dengan 27 ribu heal yang sudah dilakukan. Dilempar ke arah belakang RKT. Versi. Bakal coba nyicil. Masih ada 15 ribu. Masih ada 14 ribu. Tapi Antimax dimakan begitu saja. Semua sudah masukkan Antimax. Udah enggak ada lagi ultimate dari seorang Rainbow. Enggak ada kompet. Tapi lihat retribusi dari siapa yang nyamankan. Dan berhasil nyamankan oleh seorang Versi. Versi. Versi nomor 1. Buat retribusi. Menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow di arah belakang. Tapi ternyata Versi sik sadar diri. Lihat anak kecil saja ini. Sadar si diri. Kalau dia tidak mulai nafsu. Dan bahkan. Undur ke arah belakang Thalia. Di arah Midland. Bakal coba dipaksa. Dan RKT. Berhasil menambahkan 1 dari Kie. Kalau ada desimet. Ternyata enggak ada. Bottom lane bergerak ke arah outer turret. Inner turret yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Sementara itu. Teman-teman dari Evos. Apakah akan mengawal? Karena lordnya dibiarin aja. Karena mereka nampaknya akan fokus. Ada itemnya. Om Wawa. Iya. Dari item untuk Pak Kito sendiri. Ada Dreadnought Armor. Dan kita masih menunggu. Untuk next itemnya. Akan-kan mengarakan Immortal juga. Sedangkan Linknya. Sudah menyelesaikan burst. Demet itemnya ada Endless. Bersama dengan Demon Hunter Sword. Dan pastinya dipadukan dengan War Axe. Yang lagi laris manis untuk sekarang. Cuman. Dengan adanya lord yang sekarang. Kalau bisa ditarik ulur oleh Bigatron Alpha. Mereka masih akan bisa membawa game ini. Lebih jauh lagi. Lebih lama lagi. All right. Yang terakhir telah dikeluarkan dari bottom lane. Menuju ke arah individual turret. Bottom lane dari C. Bikasor Nava kali ini. Terkena damage yang cukup besar. Ada banget. Lordnya sudah ditumbangkan. Level soft blade sekarang belakang. Tapi ternyata ada anti-matter. Satu buah flicker. Kampang-kampang. Menter-kampang. 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 Jangan gangguan dari seorang wanana-mana di pontini. Harus ditumbangin begitu saja. Sayang sekali. Ketika invansi Ivo kali ini. Ini siasin lakukan di area mid lane. Marah membuahkan hal yang tidak baik untuk mereka sendiri. Italia seluruh belakang. Iya dan ini dia. Nampaknya bakal langsung dikomit aja di area mid lane. Hanya dua lawan empat dari segi Ivo. Sementara linknya. Seorang Versix menunggu momentum. Kapan dia bisa masuk untuk menyerang backline yang dimiliki oleh Bigetron Alva. Hiwaiwai. Sudah menunggu di area bus. Nampaknya sebentar lagi. Oh ternyata nggak ada yang tahu posisi dari Versix di sana. Mencoba untuk men-zet up ulang dari kedua tim. Mengingat sebentar lagi. Sudah ada Lord yang bisa diamani oleh Ivo. Jika Bigetron Alva memlepas dengan cuma-cuma kali ini. Ranger Mas. Alright. Tapi dirumput. Lihat. Kita bakal lihat. Real time win probability by Samsung Galaxy A Series. Dimana 63% sudah mendapatkan poin yang tinggi. Menurut gue cuma ingat. Tadi Geek Fam pun juga sebaliknya. Dia punya 63% tapi bisa dibalikan dengan cukup mudah dan instan. Dan Hivos kalau ingin bisa mempertahankan kemenangan mereka mempertahankan angka ini. Sedangkan kalau Bigetron Alva ingin membalikan keadaan. Mereka bisa mengincar ke arah backline. Dan disini lihat. Yang over tendang. Nggak berasakan Kak Yee. Di lempar begitu saja. Masih ada flick ke arah belakang. Dan ternyata. Satu hal yang dilakukan Kak Yee. Tidak berhasil. Untung saja Kak Yee. Tidak memaksakan dengan adanya sebuah flick yang digunakan. Talia silahkan. Yap dan ini dia. Sudah ada purple buff yang ditarik oleh Clover. Nggak mau dikasih ke arah seorang Brans. Di reset aja. Tapi Brans sudah kehilangan waktunya. Dia nggak ingin lagi untuk commit. Karena kali ini link. Seorang versik sudah datang. Ingin mencuri buff yang dimiliki oleh Bigetron Alva. Sebentar lagi akan ada setup. Karena sudah datang. Dan sudah ada purple force. Karena depan dia juga ejector. Anti match. Di ambang. Meringin punah. Karena sudah langsung saja diberikan. Preditation damage sama banget. Tapi Saber justru. Yang harus kehilangan nyawanya. Dan di sisi lain. Anti matchnya ternyata tidak jadi ditumbangkan. Masih sustain dengan adanya setengah regen HP-nya di sini. Ranger Mas. Alright. Langsung menuju ke arah midland. Bakal bagus ke tier kedua dari tim. Evil's Legends. Bakal difokuskan saja menuju ke arah. Di handi pinter turunan. Tapi ternyata ribu nggak punya pirangan. Nggak harus dipecah ke begitu saja. Masih ada immortality. Tapi liat. Anti match. Meng-cover dengan baik. Dan bahkan dipaksakan begitu saja. Dipaksakan. Dan harus tumbang di depan turunan-tureknya sendiri. How come? How come bisa begitu? Talia. Ya dan ini dari EVOS. Mereka sudah tahu. Kehilangan seorang ripo. Otomatis. Mereka berani banget. Ini akan ada 4 lawan 5. Dan nggak bakal ada kontes sedikit pun datang. Dari arah Bigatron Alpha. Karena Lord lagi-lagi berhasil diamani oleh EVOS. Akankah Bigatron masih bisa bertahan dari gempuran EVOS untuk Lord? Yang kali ini yang mana Lordnya sudah enhanced. Dipo langsung membuat War X. Dan ini dia replay by Samsung Galaxy X Series. Omowa. Iya. Memang kerjasama dari Bigatron sendiri. Tapi ini adalah momen yang pas banget. Satu tarikan dengan I'm Offended. Yang keluar tadi berhasil untuk mendapatkan 2 hero sekaligus. Dan itu adalah closing bagi EVOS. Legends 3 hero tumbang bagi Bigatron Alpha. Jadi Clover tadi sangat on point banget. Dari segi I'm Offended-nya dengan Ruby-nya juga dia. Dan lihat Versic. Dia akan menunggu terlebih dahulu. Agar buff-nya tidak terlalu cepat habis. Point time. Ambil melihat di sisi depannya. Kira-kira musuhnya ini bakal keluar dari mana juga. Dan ya Bigatron mereka nggak mau terpancing juga. Mereka nggak asal langsung keluar. Oke. Tapi di arah top lane sana. Brans sudah ngebuka flash forward-nya. Tapi di arah bottom lane. Bahkan Rek mengawal pergerakan dari seorang bapak Lord. Yang terhormati mortality telah diberikan. Tidak ada versi. Ripo nggak punya mortality. Sekarang udah mencoba menanggungkan semua damage dari Lord di arah bottom lane. Lihat. Lagi-lagi stiker hierarchy telah dikeluarkan oleh seorang RKT. Masuk karena ini Bitter turret. Belum malah yang diangkat. Orang-belah yang telah keluar. Ingat Overtender tidak ada. Dari para pemain dari tim I'm Offended Legends. Tapi kalau di depan sana. Brans akan jadi fokus. Dan bahkan kali ini dihilangkan. Begitu saja dengan satu kali tampulan jam. Dari seorang RKT dari seorang RKT. Killing spree didapatkan. Mereka kehilangan satu orang. Yang Overtender dibalikan keadaan. Bagaimana cara belakang. Base langsung coba difokuskan. Tapi tengah-tengah ada para main dari tim I'm Offended Legends. Masih belum berhasil menuju ke arah base-nya. Sedangkan Clover harus kehilangan satu bayi mortality. Dan juga dipusakan dengan ada chaos asal. Kayak masih mau lebih dilemat. Tapi ternyata Portal Coil masih ada satu panggungan. Pasti cara belakang. Lihat Rainboid tujuh. Wither terancang. Gak fokus. Gak fokus lagi. Tapi kali ini masih ada teman-teman. Satu poin tambahan. Shardown akhirnya dapatkan seorang Rainboid yang sulit tergapai di arah belakang Thalia. Menyisakan versik sendirian. Teman-temannya harus punah di tangan Biggeron Alpha. Dimana EVOS mencoba untuk memaksakan kemenangan di game yang pertama. Tapi sayang sekali. High ground defense dari Biggeron Alpha masih begitu kuatnya. Sehingga dari Biggeron Alpha bisa mendapatkan empat pick off ke arah EVOS Legend. Dan ini kalau kita lihat dari segi itemnya Omawa. Iya memang bener Sabernya berhasil untuk mendapatkan item Damage. Tapi dia juga sangat tipis sekali dan langsung menjadi inceran untuk versik sendiri. Dan item dari versik udah selesai semuanya. Ini tinggal menunggu waktu saja positioning bagi EVOS Legends. Buat Ruby dari Clover. Hasclaw ada di sana Toughboot juga untuk lebih respect karena Magic Damage milik pemain-pemain Biggeron Alpha. Jadi EVOS Legends mereka sudah sangat siap sekali meskipun secara kill point mereka tertinggal. Tapi lihat dari segi goldnya. Mereka leading sebanyak empat ribu gold. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk Biggeron Alpha. Ataupun EVOS Legends siapakah yang akan mencoba untuk membuka fight pertama kali OJ? Hmm oke. Tapi kalau misalnya itu ya Pung ya. Lihat dulu. Pung lihat langsung aja nyeron. Overtainya langsung ditumpangin begitu saja. Nggak sempat ada pilih setan bakar yang mempunyai di belakang kedua. Nggak ada wintah terobjian. Bakar dia beri lapas. Garut ke dua kalinya. Jam dikeluarkan. Ayo itu karau belakang. Versik is coming. Menuju karut seorang plus. Versik is on ingat. Dan bakar beras gak bisa masuk ke arah depan OPU. Kali ini bakal menjadi mementum. One straight push. Tinggal bisa mengamankan satu persatuan atau tidak. Nanti MES akan menjadi betting. Dan lihat. RIPO masih punya immortality. Dan bakar level sobat karena belakang beras menjadi pilihan. Dan Versik gak berhasil dapetin apapun. Ditarik oleh Clover. Hilang begitu saja. Dua immortality hilang. RIPO berengar punya hilang. Dan bakar DCC 3.000 harus tumpah bersama dengan salah persatuan juga. Dan bakar Yee Yee. Wawah mau didapatkan. Dan EVOS LEGEND mengambil game yang pertama. EVOS LEGEND berhasil mengamankan game yang pertama. Bigetron Alpha lagi-lagi harus menerima kekalahannya di tangan EVOS LEGEND. Tapi belum berakhir. Masih ada game kedua. Masih ada harapan bagi Bigetron Alpha untuk membalaskan dendamnya. Apakah menurut Om Mwawa ini link dari Versik harus direspek band di game kedua? Gue gak tau sih dari link.